Jaksa Penuntut Umum KPK membacakan surat dakwaan dalam sidang kasus operasi tangkap tangan dengan terdakwa Bupati Kudus Nonaktif Muhammad Tamsil. Dalam dakwaan tersebut, terdakwa diduga menerima suap dan gratifikasi senilai 3,325 miliar rupiah. Bupati Kudus Nonaktif Muhammad Tamsil didakwa menerima suap dan gratifikasi yang seluruhnya berjumlah 3,325 miliar rupiah. Dengan rincian 2,575 miliar gratifikasi dari aparat sipil negara serta 750 juta rupiah dari Ahmad Sofyan melalui Agus Kroto. Suap maupun gratifikasi tersebut berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Tamsil sebagai Bupati Kudus. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum KPK, Hairuddin, notifikasi yang diterima Tamsil diantaranya berasal dari PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kudus, Heru Subiantoko. Dengan total keseluruhan berjumlah 900 juta rupiah. Uang tersebut diperoleh Heru dari beberapa rekanan, kontraktor yang kerap mengerjakan proyek-proyek di Kabupaten Kudus. Menanggapi dakwaan tersebut, Tamsil mengajukan eksepsi yang akan diajukan Senin mendatang. Selain itu, Tamsil juga mengajukan pemindahan tempat penahanan dari Rotan Polda Jawa Tengah ke Lapas Kedung Pane Semarang. Namun di sisi lain, permohonan tersebut ditanggapi berbeda dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Jaksa merasa keberatan mengingat ada sejumlah saksi di Lapas Kedung Pane Semarang yang berkaitan dengan perkara tersebut, di antaranya Ahmad Sofyan dan Agus Kroto. Pada sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Sulis Tiono tersebut, Tamsil dijerat dengan Pasal 11 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang keberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, Junto Pasal 55 Ayat 1 KUHP dan Pasal 12 Huruf B Undang-Undang yang sama. Saya memahami dan mengerti apa yang didakwakan kepada kami, tetapi sampai dengan hari ini kami masih menolak dakwaan itu, karena sampai dengan saat ini baik penyidik maupun JPU, belum bisa menunjukkan kepada kami dua alat bukti yang sah sesuai dengan KUHP. Bagi itu bukti, tak tulis, atau bukti yang lain. Soal beberapa aset yang nyetor, itu Bapak gimana Pak? Bahwa itu, saya ini kan istilahnya tidak pernah menerima, karena saya ini dijual nama saya atas nama bupati, dan tadi kan dari dawanya bahwa si A menyerahkan kepada si B, misalnya Heru, sebuah tokoh. Itu katanya kebutuhannya untuk bupati, tapi kan tidak diserahkan ke saya, jadi uang 900 juta rupiah itu tidak diserahkan kepada saya, tapi diserahkan kepada orang lain dan tanpa sepengetahuan saya. Kemudian Joko Susilo juga demikian, yang 500 juta itu juga saya tidak tahu menahu, termasuk yang 300 juta. Jadi selama ini saya, khususnya pada kejadian OTT juga, saya tidak tahu menahu tentang transaksi-transaksi uang itu. Jadi dicatut ya Pak? Saya dicatut namanya. Sementara itu, Ahmad Sofian diponis 2 tahun 2 bulan kurungan penjara dengan denda 50 juta rupiah. Dengan ketentuan jika denda tidak dibayarkan, akan diganti dengan hukuman 2 bulan kurungan penjara. Ahmad Sofian dinilai bersalah dan terbukti memberikan uang swap dengan total 750 juta rupiah kepada Tamsil. Swap tersebut berkaitan dengan promosi jabatan dirinya dan sang istri Rini Kartika Hadi Rahmawati. Tim Liputan, MitraPos.com melaporkan. Terima kasih.